Halo student, good morning, how are you today? I hope all of you good and stay safe ya Now we will learn together Oke, look at the picture What picture is this? Gambar apakah ini? Iya, benar sekali, ini adalah gambar kepala banteng Nah, apakah kalian masih ingat? Kepala banteng itu adalah simbol dari sila keberapa Pancasila? Simbol dari sila keempat Pancasila Sila keempat Pancasila bunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Jadi ini sudah kita pelajari sejak kalian duduk di kelas 1 Miss yakin semuanya sudah tahu dan masih ingat bunyi Ataupun simbol sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima Oke, look at the picture Perhatikan gambarnya lagi Nah, jadi Miss sudah tampilkan gambar orang yang sedang melakukan musyawarah atau diskusi Nah, apakah kalian tahu apa sih hubungan antara musyawarah dengan sila keempat Pancasila? Siapa yang masih ingat? Nah, jadi musyawarah itu merupakan perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila Ini sudah pernah Miss jelaskan sebelumnya Sekarang Miss ingin mempertegas lagi Apakah kalian masih ingat apa sih itu musyawarah? Dan apa tujuan dari musyawarah? Nah, jadi musyawarah itu adalah melakukan diskusi untuk mendapatkan sebuah keputusan Seperti itu Nah, ada pun ciri-ciri dari musyawarah itu Yang pertama itu dilakukan atas kepentingan bersama Yang kedua, hasil keputusan dapat diterima dengan baik Dan yang ketiga, pendapat yang diusulkan itu mudah dipahami Nah, dalam musyawarah Jika kalian ingin mengemukakan sebuah pendapat Diusahakan agar pendapat yang kalian usulkan itu menggunakan kata-kata yang mudah dipahami Agar orang lain yang ikut musyawarah bersama kalian itu mudah mengerti maksud dari pendapat yang kalian kemukakan tersebut Jangan sampai pendapat kalian sulit dimengerti oleh teman yang kalian ajak melakukan musyawarah Nah, sekarang mis mau tanya Apakah kalian pernah pergi ke tempat wisata? Pasti pernah ya Nah, jadi sebelum kalian akan mengunjungi sebuah tempat wisata bersama keluarga atau bersama teman Pasti sebelum itu kalian melakukan musyawarah terlebih dahulu Tempat mana yang akan kalian datangi bersama keluarga atau bersama teman-teman Nah, di slide sudah mis tampilkan dua contoh tempat wisata Yang pertama ada kebun binatang dan yang kedua ada pantai Oke, tadi kita sudah membahas tentang musyawarah Sekarang mis mau kalian mengerjakan worksheet terlebih dahulu Silahkan ambil worksheetnya Worksheet yang berjudul mengelompokkan kegiatan musyawarah Nah, silahkan dipersiapkan Mis sudah buat satu contoh di sana Nah, ada 10 masalah yang dimusyawarahkan Jadi sekarang kalian hanya perlu memberikan tanda centang di tempat pelaksanaan musyawarahnya Apakah musyawarah itu dilakukan di rumah, di sekolah, atau di masyarakat Nah, contoh ya Yang pertama, masalah yang dimusyawarahkan itu adalah kerja bakti di kampung Nah, apakah kerja bakti di kampung itu tempat musyawarahnya di rumah, atau di sekolah, atau di masyarakat Coba kalian pikirkan Iya, sudah pasti di masyarakat Nah, silahkan kalian centang pada kolom masyarakat Begitu pula untuk nomor 2 sampai nomor 10 Caranya juga seperti itu Silahkan kalian kerjakan Nah, sekarang silahkan perhatikan gambar dan kalimatnya Di sana ada anak laki-laki dan perempuan yang sedang membetulkan posisi jam Kalimatnya berbunyi Andi, tolong betulkan posisi jam yang miring itu Disebut apakah kalimat tersebut? Ada yang masih ingat? Andi, tolong betulkan posisi jam yang miring itu Iya, benar sekali Itu disebut dengan kalimat permintaan tolong Jadi, kalimat permintaan tolong itu diucapkan saat kita akan meminta pertolongan kepada orang lain Jadi, kalimat permintaan tolong harus diucapkan dengan sopan Karena hal tersebut menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain Nah, namanya kalimat permintaan tolong Jadi, saat meminta pertolongan kepada orang lain Harus ada kata tolongnya Nah, saat kita meminta pertolongan kepada orang lain Kita harus mengucapkan kalimat permintaan tolong dengan sopan Tidak boleh mengucapkan kalimat permintaan tolong dengan suara yang keras Ataupun suara yang galak seperti itu ya Karena hal tersebut dirasa kurang sopan Nah, jadi saat ada orang meminta tolong Kalau kita mampu, kita harus tolong mereka dengan tulus dan ikhlas Nah, kalau kalian sudah menolong orang dengan tulus dan ikhlas Nanti saat kalian kesusahan Orang lain akan menolong kalian dengan tulus dan ikhlas juga Oke, sekarang coba kalian perhatikan percakapan yang miss tampilkan di slide Ada percakapan antara Ayu dan Ami Oke, dimulai dari Ayu Ami, bolehkah aku meminta tolong kepadamu? Ada apa Ayu? Aku belum bisa melakukan gerakan lompat gawang dengan baik Maukah kamu membantuku berlatih? Baiklah kalau begitu, aku akan membantumu berlatih Terima kasih Ami Nah, jadi di dalam sebuah percakapan yang miss baca tadi Dan yang miss sudah tampilkan di slide Di sana terdapat kalimat permintaan tolong Nah, siapa yang meminta tolong? Apakah Ayu yang meminta tolong atau Ami yang meminta tolong? Iya, yang meminta tolong adalah Ayu Jadi Ayu meminta tolong kepada Ami Untuk membantunya berlatih lompat gawang Oke, kalau makna Makna dari ungkapan permintaan tolong yang diucapkan oleh Ayu kepada Ami Itu apa maknanya? Jadi, arti dari permintaan tolongnya Ayu Kenapa sih Ayu meminta tolong kepada Ami? Ada yang tahu? Ya, kalian harus baca lagi percakapannya Nah, jadi makna dari ungkapan permintaan tolong Ayu kepada Ami Itu adalah meminta tolong kepada Ami Untuk membantunya berlatih melakukan gerakan lompat gawang dengan baik Karena Ayu merasa belum bisa melakukan lompat gawang dengan baik Maka dari itu dia butuh latihan lagi Seperti itu Paham ya mengenai makna dari ungkapan permintaan tolong? Mis harap kalian memahami dengan baik Jadi itu adalah materi yang sudah kita pelajari hari ini That's all about material today Now, it's time for homework Please take your packet book And open page 159 Nah, silahkan ambil buku paket kalian Dan buka buku paket kalian Halaman 159 Oke, read the conversation first And write sentence about helping at your exercise book Pertama-tama kalian harus baca terlebih dahulu percakapannya Setelah itu tulis kalimat permintaan tolong yang diucapkan ayah kepada ibu Dan kalimat permintaan tolong ayah kepada laras Silahkan tulis tugasnya di buku latihan masing-masing Oke everyone, that's all about our activity today Thank you so much for your attention Bye